kalau benar dia akan menjadi lebih terang seperti ini lampu lednya itu terlihat jadi lebih banyak itulah sebabnya cahayanya akan menjadi lebih terang kalian bisa lihat sendiri kan ini seperti ini tanpa plastik ini dengan plastik pertama yang kita butuhkan yaitu led lcd laptop yang rusak seperti ini disini saya gunakan yang ukuran 14 inci kemudian kita akan mengambil bagian-bagian yang dibutuhkan caranya kita bongkar dari pinggirannya seperti ini bagian depan ini kita tidak butuhkan kita akan mengambil bagian yang ini kemudian kita bongkar lapisan-lapisannya seperti ini nah di dalam lapisan-lapisan seperti ini lembaran-lembaran yang mengkilat itu yang akan kita ambil kemudian ada lapisan berikutnya lapisan yang mengkilat ini ada dua jadi yang kita ambil itu yang bagian bawahnya kemudian ada juga lapisan plastik lagi yang tidak mengkilat kita tidak akan menggunakan ini kemudian ada lapisan lagi dibelakangnya yang lebih tebal ketebalannya kira-kira ada 1mm ini juga kita simpan saja suatu saat mungkin akan bermanfaat lapisan yang tadi yang mengkilap ini ini lapisan ini sangat bermanfaat untuk menambah lebih terang lampunya oke saya akan mencoba tunjukkan pada kalian keunikan dari lapisan plastik ini lapisan plastik ini kalau kita lihat lurus seperti ini seperti plastik transparan pada umumnya tetapi kalau kita lihat dari samping sisi kanan atau sisi kiri seperti ini dia akan terlihat seperti cermin kemudian bagian berikutnya yang kita butuhkan dari LCD rusak ini yaitu lapisan plastik yang put ini kita simpan juga kemudian kita ambil bagian lampu lednya ini jalur lampu led lampu led lampu lednya terdapat disini disisi ini jadi kita ambil juga itu lampu lednya ini adalah lampu lednya lumayan banyak ini kita butuhkan juga kita simpan oke yang ini sisanya kita singkirkan saya akan mencoba lampu lednya dengan tegangan 3 volt menggunakan baterai ini ya lampu lednya lumayan terang arah cahaya lampu lednya ke sana jadi saya akan memotong bagian ini kita hanya mengambil bagian lampu lednya ini arah cahaya nya ke sana positifnya sebelah kiri jadi kita ingat itu saja jadi positifnya sebelah kiri kemudian lampu lednya kita potong satu per satu saya rasa 20 lampu led sudah cukup jadi potongan-potongan lampu led ini kita amankan untuk merangkai lampu led ini kita butuhkan kabel warna putih mengapa kabel warna putih ya karena warna putih lebih mudah untuk memantulkan cahaya dibandingkan warna-warna lain karena untuk hasil yang maksimal kita butuh pentulan cahaya yang maksimal juga untuk mendapatkan kabel putih gampang kita bisa dapatkan dari kabel charger atau kabel usb bekas kita kupas isi dalamnya kita kupas saya akan mengambil kabel yang warna putih 20 lampu led ini saya akan bagi menjadi 5 kelompok jadi 1 barisan kelompok berjumlah 4 titik lampu oke sekarang saya akan merangkai lampunya satu per satu yang perlu diingat arahnya itu arah cahayanya tadi seperti ini kita tempatkan seperti ini juga kemudian kita hubungkan kabel kita butuh timah solder kita ukur panjang kabelnya 1,5 cm kemudian kita potong kita menghubungkannya secara seri kemudian lampu led berikutnya arah cahayanya kesana masih sama arah cahayanya kesana jadi kita hubungkan di sebelah sini ini kaki anodanya ini kaki kaki ketodanya terhubung kaki ketoda lampu kedua kemudian lampu led kedua anoda atau kaki positif lampu led kedua kita sambungkan lagi kabel kita potong lagi kabelnya 1,5 cm kita potong kita potong kita potong kita potong kita potong hubungkan lampu led ketiga masih dengan arah cahaya lampu led kesana artinya di sisi sebelah sini kaki katoda atau kaki negatifnya kaki anoda lampu led kedua kita hubungkan ke kaki katoda lampu led ketiga kemudian kaki anoda lampu led ketiga kita sambung kabel lagi kemudian kita kasih timah lagi kemudian kita ukur 1,5 cm lagi kemudian kita potong kemudian kita kasih timah lagi kemudian kaki anoda lampu led ketiga ini kita hubungkan ke kaki katoda lampu led keempat posisi cahaya juga kesana artinya di sebelah sini adalah kaki katoda nanti kita buat sebanyak 5 baris seperti ini 1 baris itu 4 lampu led 1,2,3,4 sebelum lanjut membuat rangkaian barisan berikutnya ada baiknya kita tes dulu yang barusan kita rangkai tadi di sisi sini adalah kaki anoda atau positifnya dan di sini kaki katoda atau negatifnya untuk setiap lampu led ini bekerja pada tegangan 3 volt jadi jika di rangkai seri dia akan bekerja pada tegangan 12 volt 3 x 4 12 negatifnya ini yang warna hitam kabel dari power supply saya 12 volt saya akan coba kesini ini negatifnya atau kaki katodanya kemudian sebelah sini kaki positifnya atau anodanya nah jika menyala seperti ini artinya sukses kita lanjutkan untuk merangkai barisan berikutnya yang seperti ini sama dengan ini oke kawan-kawan disini saya sudah punya 5 barisan led seperti tadi seperti yang sebelumnya di bagian sini sisi kaki katoda di bagian sini sisi kaki anoda pertama kita solderkan kabel ke titik katoda lampu led ini saya akan membuatnya sepanjang 11 cm kita ukur saja kita hubungkan ke kaki katoda kemudian yang di bagian tengah caranya kita lipat saja kabelnya untuk mendapatkan titik tengah kemudian kita kupas kabelnya di bagian tengah antara ujung barisan lampu sebelas ini dan ujung barisan lampu sebelas ini kemudian kita kasih timah kemudian kita ambil barisan lampu berikutnya untuk di bagian tengah kaki katodanya sebelas ini kemudian kita perkirakan bagian tengah antara lampu tengah dengan ujung sebelas ini di bagian sini kita kasih timah solder lagi kemudian kita ambil lagi satu barisan tetap sama sisi ini kaki katodanya sisi kaki katoda sebelas ini kita hubungkan kemudian antara barisan lampu tengah dan barisan ujung sebelas ini di antaranya kira-kira sekitar ini kita hubungkan lagi kaki katoda barisan lampu ini ke sini bagian kaki katoda sudah terhubung sisa bagian kaki anoda kita hubungkan sama seperti ini dengan cara yang sama kita hubungkan kaki anodanya setelah semua lampu led terhubung seperti yang kita harapkan sekarang sebelum lanjut langkah berikutnya ada baiknya kita tes dulu lampu led ini apakah menyala semua atau ada bagian barisan yang tidak menyala positif power supply kita tes kesini dan negatif power supply kita tes kesini oke ternyata lampu led semua menyala kita akan lanjut ke proses berikutnya bahan berikutnya yang kita butuhkan yaitu kotak plastik Mika seperti ini sekarang saya akan mengukur bagian bawah panjang dan lebar lebar kira-kira 9 cm panjangnya 14,5 cm sekarang kita ambil bagian plastik yang paling belakang tadi yang warna putih dari sisi luarnya kita ambil 4 cm 4 cm 4 cm seperti ini sekarang di setiap sudutnya kita gunting diagonal seperti ini dari sudut ke titik pertemuan garis ini kita lebihkan sedikit kira-kira setengah cm begitu juga semua sudut yang lain sekarang saatnya kita memasang barisan lampu led ini ke plastik putih ini kita lem menggunakan lem tembak atau lem lilim seperti ini oh iya lampu lednya ini kita posisikan menghadap ke atas sebelum kita lanjut ke proses berikutnya ada baiknya kita tes kembali lampu led ini barangkali saja ada yang mati saat proses penempelan barisan-barisan lampu led ini jika lampu led menyala semua maka kita akan lanjutkan ke proses berikutnya dan ke selanjutnya kita akan lipat sesuai garis pola yang kita gambar yang kita gambar tadi sudah baiknya gunakan istar sekarang kita akan menyelem sekarang kita menghubungkan kabel hitam merah seperti ini dimana kabel ini nanti yang akan menghubungkan lampu ini dengan aki motor 12 volt saya akan membuat lubang disini sedikit masukkan kabelnya kemudian kemudian kabel merah kita hubungkan ke kabel yang terhubung ke anoda lampu led dan kabel hitam ini kita hubungkan ke kabel yang terhubung ke kaki katora lampu led kemudian kita kasih isolasi di sambungan kemudian kita rapikan kasih lem kabel agar menahan kabelnya tidak gampang tertarik-tarik selanjutnya saya akan menggunting lapisan plastik ini menggunting pola penutup dari kotak plastik Mika ini sebelum kita melem lapisan plastik ini kita tes kembali untuk menentukan mana atasnya mana bawahnya jangan sampai terbalik seperti ini ini yang benar kalau salah kalau terbalik akan seperti ini bukan lampunya menjadi lebih terang malah akan jadi redup kalau benar dia akan jadi lebih terang seperti ini jadi terlihat lebih banyak lampunya kita kasih lem sedikit saja di pinggir-pinggirnya kita coba pasang penutupnya apakah benar atau salah oke ternyata benar seperti ini lampu lednya terlihat lebih banyak dibandingkan jika tanpa lapisan unik ini 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 oke kawan-kawan semoga video ini bermanfaat buat kalian terimakasih sudah menonton dan harapan kalian semua sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati